Intro Guardiola mengatakan MU ayo rekrut Eric Ten Hag Pep Guardiola kasih saran ke Manchester United MU disarankan tidak ragu untuk merekrut pelatih Ajax Eric Ten Hag sebagai manajer baru MU dikabarkan mau cari manajer baru setelah kontrak telurnya yang akan habis di akhir musim panas nanti Beberapa nama sudah masuk dalam daftar incaran MU Mereka adalah Mauricio Pochettino pelatihnya PSG sampai Eric Ten Hag pelatihnya Ajax Amsterdam Lancer The Guardian, manajer Manchester City, Pep Guardiola ditanya soal Eric Ten Hag Belak-belakan Guardiola bilang Eric Ten Hag cocok buat Manchester United Saya 100% akan menelpon MU, ayo rekrut dia Tapi ya tidak ada yang tahu Menurut Pep Guardiola, Eric Ten Hag punya kualitas untuk membawa permainan Manchester United lebih menarik lagi Bahkan Ajax Amsterdam sudah dibuatnya jadi kuda hitam di Liga Cium Mirs dan juara Liga Belanda Saya sempat berbicara dengannya Dia pribadi yang luar biasa dan rendah hati Untuk soal kualitas, lihat saja bagaimana permainan Ajax Ajax sangat menyenangkan untuk ditonton Bukan hanya soal mereka capai semifinal Liga Champions tahun 2019 lalu Tapi lihatlah pertandingan-pertandingan lainnya Gata Pep Guardiola Eric Ten Hag sudah melatih Ajax Amsterdam sejak tahun 2017 Kontraknya akan habis pada musim panas 2023 Ten Hag sudah mempersembahkan titel dua kali juara Eredivisi Dua kali Piala Belanda dan sekali Piala Super Belanda Bruno Fernandes Empat besar harga mati bagi Manchester United Sebuah alsa diapungkan Bruno Fernandes jelang penutupan musim 2021-2022 Sang Playmarker menegaskan bahwa MU akan berjuang mati-matian untuk mengamankan posisi empat besar MU bisa dikatakan menjalani musim yang buruk Mereka dipastikan kembali nihil gelera juara setelah tersingkir dari semua kompetisi yang mereka ikuti Di Liga, MU terancam gagal ke Liga Champions musim depan Karena mereka saat ini menempati enam kelas main sementara UPL Fernandes menegaskan bahwa timnya akan berjuang untuk mengamankan satu pos ke UCL musim depan Saat ini yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan sebaik mungkin Buka Fernandes kepada MU TV Fernandes tidak menampik bahwa musim ini Manchester United bermain dengan sangat buruk Dia menilai MU tidak selayaknya berada di posisi ini Dia menyebut tim sekelas MU seharusnya bisa bermain dengan lebih baik Jadi dia ingin timnya membenahi performa mereka di hisa musim Kami harus memahami bahwa apa yang kami lakukan di musim ini tidak cukup baik Kami harus memahami bahwa klub ini memiliki standar yang tinggi Fernandes menyebut bahwa ada satu cara untuk meminimalisir kekecewaan MU di musim ini Dia menyebut MU harus memastikan satu tiket ke Liga Champions musim depan Fernandes percaya bahwa secara matematis MU masih bisa lolos Jadi dia akan bekerja keras untuk mengwujudkan hal itu Kami tahu bahwa bermain di Liga Champions sangat penting bagi kami Semua orang ingin bermain di UCL Jadi kami harus memberikan yang terbaik untuk mendapatkan satu posisi itu Ujar Fernandes menambahkan Hasil pertandingan Manchester United vs Leicester City Berikut hasil pertandingannya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Erick Ten Hag tetap menjadi favorit untuk memimpin klub dalam beberapa bulan mendatang Ten Hag mengungguli Mauricio Pochettino dari Paris Saint-Germain dalam pencalonan untuk posisi tersebut MU juga diakini tertarik untuk membawa penyerang tengah baru ke Liga Champions musim ini Pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane muncul sebagai target utama Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Serge Milinkovic Savic Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Serge Milinkovic Savic nampaknya bukan sekedar pepesan kosong belaka Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan akan menyiapkan tawaran perdana untuk pemain Lazio itu Pemain timnas Serbia itu called Trevor di musim depan Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa tawaran perdana MU itu kemungkinan besar akan ditolak Karena Lazio sudah menetapkan harga jual sang gelandang Mereka menginginkan tidak kurang dari 80 juta euro untuk jasa sang gelandang Sehingga tawaran MU masih jauh di bawah keinginan mereka Jadi mereka meminta menanjuman MU untuk menaikkan tawaran mereka jika mereka benar-benar tertarik berikut sang gelandang MU harus bergerak cepat Karena Milinkovic Savic punya banyak penggemar di musim maras nanti Real Madrid dan Barcelona dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang dari ibu kota Italia Terima kasih telah menonton!